Hai ketemu lagi bersama saya Gabriel di channel Dekor Ruang Oke, sekarang saya akan kembali menjelaskan beberapa jenis tambahan top table kitchen set Di video sebelumnya, kalau Anda belum nonton silahkan nonton, link ada di deskripsi Saya sudah jelaskan 3 macam top table yang sering saya gunakan untuk proyek-proyek dan saya rekomendasikan juga untuk Anda gunakan Saya jelaskan kelebihannya apa, kekurangannya apa Waktu itu ada granit, ada marmer, ada solid surface Marmer, granit, batu alam, solid surface, buatan Sebelum kita lanjut, saya ingin memberi penjelasan Saya ingin memberi sedikit penjelasan tambahan mengenai solid surface Karena saya rasa ini perlu dijelaskan sehingga Anda-Anda tidak terlalu bingung lagi soal solid surface Jadi ini solid surface ya Solid surface Nah, jadi solid surface ini teman-teman ada 2 jenis Ada yang cetakan lokal, ada yang pabrikan Nah, ini seringkali bingung ya Ketika orang menyebut solid surface Pelaku-pelaku produsen kitchen lokal ya Seringkali ketika mereka bicara solid surface, mereka memaksudkan yaitu solid surface cetakan lokal Apakah ada bedanya pabrikan dan lokal? Ya, jelas ada beda Pertama bedanya di harga Kalau solid surface cetakan lokal itu harganya lebih murah Range-nya mulai dari 1.200.000 sampai 1.900.000 ya Sekitar itu, rangenya tergantung warna, tergantung corak, juga tergantung volume pengerjaan Kalau solid surface cetak pabrik atau pabrikan itu ada yang bermerek ya Seperti merk Korean, Toto, Samsung Harganya berapa? Secara pasti saya kurang tahu Karena beda vendor, beda harga Tapi harganya 3-4 kali lipat lebih mahal daripada solid surface cetakan lokal Kalau tidak salah saya pernah ingat mulai dari 4.500.000 per meter lari Itu bahannya aja Belum instalasi, motong sink, motong lubang keran, semua dihitung Ada satuannya Nah, jadi harganya solid surface lokal sama pabrikan cukup beda Tapi kualitasnya juga beda Yang tahan panas, yang betul-betul tahan goresan Bukan anti ya, tahan, cukup tahan Itu solid surface pabrikan Solid surface lokal juga tahan Tapi tidak level ketahanannya di bawah itu ya Apakah solid surface lokal tahan panas? Tidak akan meleleh Tapi kalau dikena api setiap hari Akan ada perubahan warna Apalagi kalau solid surface Anda warnanya putih dan cerah Oke Jadi kalau Anda order ini Pahami resikonya Supaya Anda nggak kecewa nanti Oke Kita lanjut ke dua bahan Sebenarnya Kita lanjut ke dua bahan baru yang ingin saya jelaskan di video kali ini Oke, karena teknologi makin berkembang Ditemukan makin banyak material-material alternatif ya Nah yang saya mau jelaskan bukan baru Sudah lama ada Tapi di Indonesia mungkin baru mulai populer belakangan Yaitu batu buatan Nah saya punya contoh Disini ini mereknya kuadra Di Indonesia saya rasa salah satu merek yang banyak digunakan yaitu kuadra Ini batu buatan Ada yang bilang ini quartz Kalau sejujur-jujurnya ditanya Saya sendiri agak bingung ya Karena dia punya banyak jenis Tapi intinya mereka semua batu buatan Mulai dari Ada yang mereka punya empat level ya Stone Quartz Wood Ini motif kayu Satu lagi saya lupa ya Intinya semua adalah Buatan Seperti keramik Tapi kualitasnya lebih bagus Lebih padat pori-porinya Ini contoh-contohnya Jadi Ini adalah kuadra Batu buatan Dia tebalnya sekitar 1,2 cm Ini yang motif glossy ya Gelap bintik-bintik Dia motifnya banyak Ini yang motif semen Saya tahu orang Indonesia kadang kurang suka ya Tapi banyak orang asing suka Termasuk saya suka juga ini Dia motifnya semen Keras Kalau lembek bukan top table Kapas Sama ini juga Ini kuadra juga Nah kalau anda sering lihat Dapur-dapur skandinavia di luar Dapur-dapur semi klasik Yang mejanya besar Putih Bercorak seperti ini Nah ini pakai yang begini Kuadra Tapi disana mereknya beda ya Jadi saya bukan di endorse kuadra Tapi saya sudah pakai beberapa kali ini Nah apa bagusnya ini Ini pori-porinya kecil sekali Hampir bisa dikatakan Non-existent Ada pori-porinya Tapi tidak akan berpengaruh Terhadap cairan berwarna Jadi kalau kena kopi Kena minyak Kena kunyit Kena Cairan lain Tidak akan menyerap Juga Sangat anti gores Dapur saya pakai yang sejenis ini Bukan warna ini Tapi punya kuadra juga Saya sudah coba coret Pakai pisau Pakai garpu Pakai sendok Cukup tahan Sangat tahan Kena kunyit Digosok juga hilang Ya Kunyit adalah bahan berbahaya Untuk dapur anda Kalau kualitas finisinya Nggak bagus Shekedar info Ya Jadi kuadra Nah Jadi Ini menurut saya Ini akan merevisi Anda-anda Yang mau punya dapur Pakai Marmer Putih Marmer kan Kalau anda nonton video sebelumnya Saya jelaskan Pori-porinya cukup besar Sehingga Kalau terkena cairan berwarna Kemungkinan besar Kalau nggak segera dilap Akan menyerap Dan akan stain Akan berbekas Ini Tidak Ya Jadi Kalau anda mau Dapur putih Dengan motif Seperti marmer Karara Bianco Nah Ini salah satu Yang bisa anda pertimbangkan Harganya bagaimana Harganya memang Sedikit lebih mahal Dari Granit dan marmer Rata-rata Bahkan mungkin ada yang lebih mahal Hampir dua kali lebih mahal Tapi Menurut saya Worth it Ya Dalam artian Kalau anda pakai ini Ini akan Tahan untuk Jangka waktu yang cukup lama Anda nggak perlu poles Nggak perlu khawatir Akan Baret atau kotor Ya Dan karena dia 1,2 cm Bobotnya cukup ringan Tidak terlalu Membebani apa? Membebani Kabinet anda Jadi ada website-nya Quadra Silahkan cari Quadra Indonesia Ada Instagram Instagramnya juga Kalau anda butuh Silahkan cari salesnya Di daerah anda Jeleknya ini Jeleknya Mereka Jualnya per lembar besar Jadi kalau anda butuh Kecil saja Tidak bisa beli setengah Harus beli Semuanya Tapi Yaudah Kalau ada sisa Pakain buat wastafel Buat apa Bisa ya Jadi ini Dua material Sorry Ini material Quadra pertama Yang mau saya perkenalkan Sudah beredar di Indonesia Cukup lama Tapi saya perhatikan Tidak banyak orang yang Tau Ini bukan keramik Ini Quadra Buatan Padat Oke Ciamik Layak dicoba Tapi kekurangannya Kalau ada sambungan Tetap masih kelihatan ya Oke Material kedua Yang mau saya perkenalkan Ini material yang umum Semua sudah tahu Tapi memang Jujur saya jarang pakai Tapi sekarang Saya mau rekomendasikan Yaitu Apa ini Ini kayu Ini kayu asli ya Jadi kenapa saya rekomendasikan ini Karena di proyek terakhir Saya pakai ini Dan Jujur Saya suka Hasilnya Ciamik Bagus Cantik Nah ini adalah Kayu jati Bojonegoro Yang teresam Jadi teresam itu adalah Kayunya Sudah Kayu Waktu pohonnya masih berdiri Bawahnya dipotong Tapi gak sampai Jatuh Ambruk Supaya Tujuannya adalah Supaya dia keringnya di pohon Jadi bukan kering di oven Kering di Masih Posisi berdiri Terus nanti Dibiarin setahun Dua tahun gitu Dipotong Tebang Udah Jauh lebih kering Sehingga Kayu ini tidak akan mengalami Perubahan bentuknya Dan setahu saya Tukang kayu Mohon koreksi saya Kalau salah Kayu jati Bojonegoro ini adalah Salah satu kayu jati terbaik Dibandingin jati banyu wangi Atau Jati lain Saya gak tau ya Jadi Ya Saya sudah gunakan ini Jadi ini Jati solid 4 cm Tidak ada Gak kopong ya Tapi memang Disambung-sambung Nah Coba anda perhatikan Teksturnya Ini Gaya rastik ya Ini cukup berat Tapi cantik sekali Ketika sudah jadi Di dapur Nah Kekurangannya memang Adalah karena banyak serat Kemungkinan Kotoran nempel Jadi berlumut Itu banyak ya Nah satu-satunya Cara mengatasinya Menurut saya adalah Ketika anda masak Ya harus rapi Ini Kalau sudah jadi top table Jangan dianggap sebagai Talenan raksasa Ini tetap top table Anda butuh talenan lain Butuh tatakan lain Untuk memotong sayur Memotong buah Memotong daging Ya Jadi Salah satu cara Menjaga top table kayu Meskipun sudah di coating Anti air Adalah menjaganya Sejauh mungkin dari Air Ya Jadi Itu dua jenis top table Yang ingin saya rekomendasikan lagi Anda bisa pakai Kuadra dan kayu Solisurface juga tadi Pilih yang Pabrikan atau yang lokalan Pahami Kekurangan Kelebihan Dan resikonya Baik Itu saja Infonya Semoga anda Mendapati info ini Bermanfaat Semoga Ini jadi inspirasi Buat anda yang Mau bikin kitchen set Dan sedang memilih Counter top Apa yang cocok Untuk dapur anda Oke Terima kasih Sudah menonton Kalau suka Tolong di subscribe Di share juga Di like juga Boleh Mau tanya komen silahkan Butuh jasa desain kitchen WA saya Sampai jumpa Di video berikutnya Salam dekor uang Terima kasih